Halo sobat semua, jumpa lagi di Aprilia 78 channel di video kali ini kita akan mengenal lebih jauh kereta api Argo Parayangan yang merupakan kereta api jarak jauh dengan frekuensi perjalanan terbanyak di Indonesia mau lebih jelas mengenal kereta api Argo Parayangan relasi Bandung Jakarta mari kita simak videonya bantu saya membangun channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini biar saya semakin semangat membuat konten-konten tentang dunia KRL dan Komoterland di Indonesia kereta api Argo Parayangan adalah kereta api jarak jauh yang mempunyai frekuensi perjalanan terbanyak di Indonesia dalam sehari terdapat 10 jadwal perjalanan kereta api Argo Parayangan dari Gambir menuju Bandung serta 10 jadwal perjalanan dengan rute sebaliknya banyaknya frekuensi perjalanan kereta api Argo Parayangan itu sebagai bentuk peningkatan layanan kepada pelanggan kereta yang mempunyai peminat cukup tinggi rata-rata tingkat keterisian penumpang pada kereta api Argo Parayangan yaitu sekitar 77% dari rata-rata kapasitas 520 pelanggan dalam satu rangkaian kereta dengan banyaknya perjalanan kereta api tersebut pelanggan akan dimudahkan dalam fleksibilitas untuk berlibur dari Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya untuk rata-rata waktu tempuh kereta api Argo Parayangan dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya adalah 2 jam 49 menit dengan waktu tempuh yang relatif singkat penumpang kereta api Argo Parayangan akan disuguhi berbagai pemandangan selama perjalanan pemandangan tersebut mulai dari jalur perbukitan, hamparan sawah, air tercun hingga terowongan heritek dengan kata lain keunggulan menggunakan kereta pi Argo Parayangan disamping perjalanan tepat waktu dan terbebas dari kemacetan pelanggan juga sambil hiling menikmati pemandangan sepanjang perjalanan berikut sedikit informasi tentang kereta api Argo Parayangan yang mulai dioperasikan sejak 27 April 2010 atau sekitar 13 tahun yang lalu kereta api Argo Parayangan merupakan penggabungan antara kereta api Parayangan dan kereta api Argo Gede yang telah lebih dulu ada ada pun kelas yang dimiliki oleh kereta api Argo Parayangan yaitu kelas eksekutif dan campuran di beberapa perjalanan kereta api Argo Parayangan juga tersedia layanan kereta api luksur, panoramik dan kereta wisata kereta api Argo Parayangan memiliki jadwal yang melayani pelanggan sepanjang hari sejak pagi sampai malam berikut adalah jadwal perjalanan kereta api Argo Parayangan keberangkatan dari stasiun Gambir yang pertama dengan nomor KA 38 berangkat dari stasiun Gambir jam 6 lewat 30 menit dan tiba di Bandung pada jam 19 lewat 15 menit selanjutnya ada nomor KA 52 berangkat dari stasiun Gambir jam 7 lewat 25 menit tiba di Bandung jam 10 lewat 11 menit yang ketiga ada nomor KA 34 berangkat dari stasiun Gambir jam 8 lewat 5 menit dan tiba di Bandung jam 10 lewat 52 menit yang keempat dengan nomor KA 44 berangkat dari stasiun Gambir jam 9 lewat 30 menit tiba di Bandung jam 12 lewat 26 menit serta nomor KA 48 berangkat dari stasiun Gambir jam 12 lewat 30 menit sampai di Bandung jam 15 lewat 25 menit berikutnya nomor KA 50 berangkat dari stasiun Gambir jam 13 lewat 10 menit dan tiba di Bandung jam 16 lewat 12 menit di nomor KA 40 berangkat dari stasiun Gambir jam 15 lewat 10 menit dan tiba di Bandung jam 17 lewat 50 menit selanjutnya nomor KA 36 berangkat dari stasiun Gambir jam 18 lewat 30 menit dan tiba di Bandung jam 21 lewat 24 menit nomor KA 46 berangkat dari stasiun Gambir jam 19 lewat 45 menit dan tiba di Bandung jam 22 lewat 30 menit serta kereta terakhir dengan nomor KA 42 berangkat dari stasiun Gambir jam 22 lewat 15 menit dan tiba di Bandung jam 1 malam berikutnya jadwal keberangkatan kereta api Argo Parayangan dari stasiun Bandung untuk kereta pertama dengan nomor KA 38 berangkat dari stasiun Bandung jam 5 pagi dan tiba di Gambir jam 7 lewat 40 menit diusul dengan kereta kedua dengan nomor KA 43 berangkat dari stasiun Bandung jam 6 lewat 00 dan tiba di stasiun Gambir jam 8 lewat 45 menit dengan nomor KA 47 berangkat dari stasiun Bandung jam 8 lewat 45 menit dan tiba di Gambir jam 11 lewat 52 menit di susul dengan nomor KA 49 berangkat dari stasiun Bandung jam 9 lewat 35 menit dan tiba di Gambir jam 12 lewat 45 menit nomor KA 51 berangkat dari stasiun Bandung jam 10 lewat 50 menit dan tiba di Gambir jam 13 lewat 50 menit selanjutnya dengan nomor KA 39 berangkat dari stasiun Bandung jam 11 lewat 30 menit dan tiba di stasiun Gambir jam 14 lewat 10 menit selanjutnya dengan nomor KA 35 berangkat dari stasiun Bandung jam 15 00 dan tiba di stasiun Gambir jam 17 lewat 40 menit di urutan kedelapan dengan nomor KA 45 berangkat dari stasiun Bandung jam 16 lewat 50 menit dan tiba di stasiun Gambir jam 18 lewat 56 menit di urutan sembilan dengan nomor KA 41 berangkat dari stasiun Bandung jam 18 lewat 50 menit dan tiba di stasiun Gambir jam 21 lewat 30 menit sedangkan untuk kereta terakhir dengan nomor KA 37 berangkat dari stasiun Bandung jam 22 lewat 00 dan tiba di stasiun Gambir jam 00 lewat 49 menit demikianlah jadwal kereta api Argo Parayangan dari Jakarta ataupun dari Bandung untuk tiap harinya jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan juga jika ada saran atau kritik bisa juga tinggalkan di kolom komentar sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax y�던 pering dan ungg щоб sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.